Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama, marilah kita pancatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita taufik, rahmat, dan hidayahnya kepada kita semua Marilah kita salawat kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petujuk, hal yang salah menjadi hal yang benar Salah satu hubungan sosial dalam kehidupan kita adalah pertemangan Dalam Islam, teman harus diperlakukan dengan baik sesuai adat yang diajarkan Rasulullah SAW Berikut adat perteman yang diajarkan beliau SAW Yang ke satu, bergaul dengan mu'min Ingatlah teman-teman dekat sangat mempengaruhi karakter Ketika nantinya Nabi SAW telah menyarankan agar kita dekat dengan mu'min Yang kedua, selalu berkata baik Ketika kita berbicara dengan teman, enaknya gunakanlah kartat yang baik, sopan, dan lembut Yang ketiga, berpakaian yang baik Ketika berkata baik, kita menjaga pakaian yang kita pakai untuk selalu sopan dan menutup aurat dengan sempurna Yang keempat, tidak memotong pembicaraan Yang kelima, menghindari debat Yang keenam, saling menasehati Yang ketujuh, saling memberi hadiah Yang kedelapan, menjaga rahasia Itulah beberapa adab dalam Berteman yang perlu kita jaga dan angkat Demikian yang dapat saya sampaikan Kurang dan lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih